Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut 35 fakta unik tentang Islam yang menarik untuk diketahui Yang pertama, nama Muhammad adalah nama paling populer di seluruh dunia Surveh menyatakan bahwa Muhammad adalah nama depan paling populer di dunia tahun 2023 Digunakan oleh 133 jutaan orang di seluruh penjuru dunia Di bawahnya ada nama Nushi, Jose, Wei, Ahmed, dan Yan Albania merupakan satu-satunya negara di benua Eropa yang 90% penduduknya beragama Islam Kata-kata berikut ini diserap dari bahasa Arab yaitu algebra, zero, cotton, sofa, rice, candy, saffron, balkoni Bahkan alkohol juga berasal dari bahasa Arab Kata laki-laki dan wanita di dalam Al-Quran jubelannya sama yaitu 24 Kaabah adalah rumah ibadah yang dibangun pertama kali di muka bumi Kini menjadi kiblat sholat bagi umat Islam di dunia Islam merupakan agama yang perpumbuhannya paling cepat di dunia Menurut banyak sumber, diperkirakan akan menjadi agama nomor satu pada tahun 2030 mendatang Nama Muhammad SAW menempati kerudukan nomor satu daftar manusia yang paling berpengaruh dalam pantung sejarah dunia Hal ini dinyatakan oleh Michael Hart, seorang ahli astronomi dan ahli sejarah terkenal di Amerika Serikat dalam bukunya yang terbit di Amerika Serikat Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal kurang lebih pada usia dua tahun Jikalau sekarang Al-Quran dihancurkan, maka versi Arab dari Al-Quran akan segera di-recover oleh jutaan muslim Yang disebut ufas yang telah menghafalkan kata-kata di dalam Al-Quran dari mulai awal sampai dengan akhir ayat Nama original dari kota suci Madinah adalah Yafrib Nabi Muhammad mengganti nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawarov yang berarti kota yang bercahaya Setelah beliau hijrah ke kota tersebut Pemulu Islam bertambah 2,9 persen per tahun Pertumbuhannya ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk bumi sendiri yang hanya 2,3 persen per tahunnya Yang selanjutnya, berdasarkan data dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat Dari 1,4 juta prajurit di Militar Amerika, diperkirakan ada sekitar 3.700 yang beragama Islam Islam menyebar ke bumi Nusantara ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup Sebanyak 8 juta orang muslim yang kini ada di AS Dan 20 ribu orang AS masuk Islam setiap tahun setelah peristiwa 911 Jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah Baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni tahun 1817 Telah 3.000 tahun berada di bawah tanah dan pasir Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan oleh jutaan manusia Sehingga keaslian dan kesuciannya selalu terjaga Jika agama lain bisa punya lebih dari 4 versi kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya Maka Al-Quran hanya ada satu dan tak ada perpentangan di dalamnya 18. Para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang berpusat di kota Mekah Tepatnya berasal dari Ka'bah Yang mengujudkan adalah radiasi tersebut berusifat infinit atau tidak berujung Radiasi itu menembus planet Mars dan masih berlanjut Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengembang di air Solat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menghadap Masjidil Haram adalah solat asar bersama para sahabat Setelah sebelumnya berkiblat ke Baitur Magdis selama 16 tahun Jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya dan hanya Allah yang dapat mengetahuinya Islam berarti submisi atau menyerah kepada satu Tuhan Allah Islam juga berasal dari kata salam, perdamaian, dan yang kedua dalam arti berserah diri Demikian, arti dari Islam adalah kedamaian yang sempurna yang datang bila kita hidup berserah diri kepada Allah SWT Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan menjadi dua bagian Dengan hanya menunjuk bulan dengan jarinya Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 Sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah Sebelum Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya ke Tanah Mekah Sudah ada bangunan Kaabah yang telah dibangun oleh malaikat dan generasi sebelum Nabi Ibrahim Hal itu dapat dibahami dari kata Yarfau yang artinya meninggikan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Namun ingat-ingatannya sangat kuat dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia pada umumnya Kata-kata terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat adalah Umati 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 Yang mengungkapkan betapa besar cintanya kepada umatnya Selama 23 kali peran sama Rasulullah SAW memimpin Hanya sekali kekalahan yang diderita kaum muslimin Yakni peran Uhud Nabi Muhammad SAW adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran Sedangkan Maryam adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran Musab Al-Quran adalah kitab terlaris di benua Eropa Hajar Aswat itu diturunkan dari surga Warnanya lebih putih daripada susu dan dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam Al-Fawarizmi Matematika Jabir Ibnu Hayyan Ibnu Khaldun Ibnu Sina Al-Razi Al-Biruni Ibnu Batuta Adalah contoh dari ratusan ilmuwan muslim yang menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan modern Hijir Ismail ini dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan menjadi kuburan beliau dan juga ibunya Demikian atar atau berita dari sahabat Nabi Makom Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim Sebagaimana dugaan atau pendapat sebagian orang Makom Ibrahim adalah batu pijakan pada saat Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah Pasukan salib datang ke timur ketika falifah Bani Abbas berada dalam masa kemunduran Tak diduga banyak anggota pasukan salib tertarik kepada Islam dan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan salib lainnya Thomas Arnold dalam Al-Dakwah Ilah Al-Islam menyebutkan bahwa mereka masuk Islam setelah melihat kepahlawanan sholahuddin sebagai cerminan ajaran Islam Islam adalah agama yang menomorsatukan adab dan akhlak Belajar adab sebelum mempelajari ilmu merupakan ciri khas seorang muslim Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah dan berakhlak yang baik Itulah fakta-fakta unik tentang Islam yang didapat dari Ustadz Ahmad Syahrin Torik dalam satu kajiannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih